Bismillahirrahmanirrahim Di solat Baik solat pardu Maupun solat sunat Itu punya makna Punya isyarat masing-masing Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi Rahimahullahu Ta'ala Imam An-Nawawi Al-Jawi Rahimahullahu Ta'ala Salah satu kebanggaan kita Salah satu ulama kebanggaan kita di Indonesia Satu-satunya ulama yang kita miliki Ulama tafsir yang kita miliki Adalah Kiyai Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Beliau punya kitab banyak Di antara karangan beliau adalah Tangkihul Qawlil Hasis Disinilah dijelaskan Makna-makna Isyarat-isyarat Yang ada di setiap pergerakan-pergerakan solat Yang kita lakukan Makna takbiratul ihram Makna mengangkat tangan Tadkala kita solat Maknanya adalah Ka'annal insana yastagrikuna Fi biharil khataya Itu merupakan ikrar Itu merupakan pengakuan Isyarat dari pengakuan seorang hamba kepada Allah Bahwa hamba yastagrikuna fi biharil khataya Sedang tenggalam di lautan dosa Yang dia perbuat di atas dunia ini Dia angkat tangan Seolah-olah mohon bantuan dan pertolongan kepada Allah Mengangkat tangan Seolah-olah dia mohon ampunan kehadirat Allah Ya Allah ampunilah dosa kami Kami hambamu di atas dunia lebih banyak dosa dan salah Ya Allah ampunilah dosa kami Ya Allah Mereka mengaku nikmatmu Ya Allah tidak sesuai dengan ibadahku Kepadamu Ya Allah Nikmatmu dari pagi sampai pagi Nikmatmu 24 jam 24 jam Tidak putus-putus Ya Allah Tapi ibadahku putus-putus-putus-putus Ya Allah Itulah makna Isyarat Daripada kita mengangkat tangan Pada waktu tagbiratul ihram Saat solat Baik solat yang pardu Maupun solat sunat Wa maknal kiraati Dan makna kiraah Bacaan-bacaan yang kita baca Tadkala solat Dari Allahu akbarnya Al-fatihahnya Doa ibtidahnya Al-fatihahnya Ayat-ayatnya Sampai bacaan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Maknanya itu adalah Itabun bainal abdi warrabdi Itu adalah simbol Itu adalah isyarat bahwa Sang hamba dengan robnya Sedang berinteraksi Sedang berkomunikasi Sedang berdialog Sedang ngeraus Kan jadi setidak Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Itulah makna bacaan-bacaan yang kita baca Tadkala solat Misalnya kita membaca Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Segala puji bagimu ya Allah Apa respon Allah Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala Hamidani ya Rabbi Saya sedang dipuji oleh hambaku Hambaku masih ingin memujiku Hambaku tidak hanya memuji saudaranya Tapi hambaku selalu memuji Tapi hambaku juga ingat kepada Tuhannya Untuk memujiku dengan mengucap Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Itabun bainal abdi warrabdi Interaksi antara seorang hamba Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Dengan saya jelaskan Makna-makna ini Tingkat Kualitas Daripada solat kita Mudah-mudahan Dengan sebab inilah Makna Apa namanya Kualitas solat kita Lebih meningkat Amin ya Rabbil Alamin Selanjutnya Setelah kita Apa namanya Baca-baca Al-Fatihah Apa yang kita lakukan Ruku Tadkala kita ruku Setiap solat Satu rakaat Satu ruku Tapi kalau selanjutnya Dua kali Apa makna daripada ruku Tadkala kita ruku Adalah Ka'anal musalli yakulu Ana abduka Itu adalah pengakuan diri Seorang hamba Kepada Allah Yang mengaku Ana abduka Saya ini adalah Hambamu ya Allah Wa qadma datu ya dayi ilaik Dan saya benar-benar Lapan menyerahkan Segala galanya Kepadamu ya Allah Inilah makna Daripada ruku Adalah pengakuan Seorang hamba Kepada Tuhannya Tunduknya Tawaduknya Tidak takaburnya Tidak sombongnya Seorang hamba Terhebat apapun dia Masih mau mengaku diri Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Pengakuan diri Pengikraran diri Sebagai hamba Allah Itulah makna Daripada Ruku Yang selalu kita lakukan Tadkala kita ruku Apa yang kita lakukan Kita melakukan Iktidal Sami Allah Liman hamidah Apa makna Ruk iktidal Setelah ruku Kita mengaku diri Sebagai hamba Allah Tadkala kita Iktidal Maknanya adalah Talabul itqi Min Allah Kita mohon Kepada Allah Agar kita yang telah Sudah mengaku diri Sebagai hambanya Agar Dimerdekakan Dari Siksa Api Neraka Itulah makna Daripada Iktidal Kita mohon Kepada Allah Mudah-mudahan Termasuk Orang yang Dibebaskan Dari siksa Api neraka Setelah kita Iktidal Dan membaca Sami Allah Lalu Liman hamidah Lalulah Kita sujud Allahu akbar Tadkala kita Sujud Kita baca Subhan Rabbiyal Aqla Wabihamdi Maknanya Tadkala kita Sujud Pertama Jabah Kita Kending Kita Kita tempelkan Ke tanah Ini adalah Pengakuan Seorang hamba Yang tahu diri Kenal dirinya Akui dirinya Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dari tanah Minha Kholak Nakum Dari tanah Kalian Diciptakan Oleh Allah Itulah makna Sujud Yang pertama Kita Mengikrarkan Diri Mengaku Diri Tahu diri Diciptakan Oleh Allah Segagah Apapun Kita Sehebat Apapun Kita Sekaya Apapun Kita Kita Diciptakan Dari tanah Oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Makna Daripada Sujud Yang kedua Terus Maknanya Dari Tadkala Kita Sujud Bangun Kita Duduk Antara Dua Sujud Maknanya Adalah Akharaj Tani Minha Ya Allah Engkau Telah Keluarkan Kami Dari tanah Ya Allah Isarat Yang kedua Makna Daripada Duduk Antara Dua Sujud Isarat Bahawa Kita Di dunia Hanyalah Sebentar Tidak Lama Di atas Dunia Duduk Antara Dua Sujud Tidak Boleh Terlalu Lama Dilakukan Siapa Saja Yang Lama Ukuran Orang Konud Duduk Antara Dua Sujud Batal Solat Kalau 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 kita Insya Allah Nanti Kita Bahas Masalah Hukum Sekarang Kita Fokus Pembahasan Makna Makna Pergerakan Pergerakan Makna Dan Isarat Di semua Pergerakan Pergerakan Solat Insya Allah Nanti Kita Bahas Masalah Hukum Selanjutnya Setelah Kita duduk Antara Dua Sujud Apa Yang Kita Lakukan Kita Lakukan Sujud Yang Kedua Maknanya Apa Sujud Yang Kedua Ini Ini Adalah Pengakuan Seorang Hamba Wafiha Tu'iduni Ya Allah Kami Tahu Diri Ya Allah Kamu Mengakui Diri Allah Kami Akan Kembali Lagi Ketanah Ya Allah Ingat Mati Itulah Makna Daripada Sujud Yang Kedua Sujud Yang Pertama Tahu Diri Kenal Diri Dijiptakan Dari Tanah Lagi Sujud Kedua Maknanya Adalah Kita Mengakui Diri Tahu Diri Akan Kembali Juga Ke Tanah Jamah Pengajian Yang Dirahmati Allah Selanjutnya Setelah Itu Apa Yang Kita Lakukan At-Tahiyyat At-Tahiyyat Artinya Penghormatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala Sesuatu Di atas Dunia Ada Cara Hormatnya Tahiyyatun Nasih Assalamu Kata guru Besar kami Profesor Doktor Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Yang Al-Makki Yang Ada Di Mekah Al-Muqarama Beliau Ulama Ternama Beliau Ulama Internasional Beliau Ulama Luar Biasa Kekayaannya Keilmuannya Luar Biasa Beliau Adalah Termasuk Doktor Profesor Doktor Termuda Di Dunia Di Zaman Beliau Karena Kecerdasannya Karena Keilmuannya Apakah Beliau Pernah Kami Dengar Bahwa Tahiyyat Kepada Sesama Manusia Cara Saling Menghormati Kepada Sesama Manusia Assalamu Dengan Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apalagi Disertai Dengan Jabat Tangan Di Hadis Dijelaskan Minta Mamit Tahiyyati Al-Ahzu Bil-Yadi Minta Mamit Tahiyyat Cara Paling Sempurna Untuk Kita Saling Menghargai Dan Saling Menghormati Adalah Al-Ahzu Bil-Yadi Kita Saling Pegang Tangan Kita Bermusabaha Kita Jabatan Tangan Tentunya Dengan Yang Sejenis Tentunya Dengan Yang Sejenis Tentunya Andekan Lawan Jenis Harus Pakai Lapis Watahiyyatul Harami Sementara Cara Hormat Kepada Tanah Haram Yang Ada Di Mekah Dengan Menggunakan Pakaian Ihram Sementara Tahiyyat Cara Menghormati Ka'bah Adalah Dengan Cara Sementara Cara Hormat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadkala Kita Solat Adalah Melakukan At-Tahiyyatul Mubarakat Sala Waktu Tayyib Batulillah Sampai Akhir Hadirin Jemaah Pengajian Yang Dirahmati Allah Selanjutnya Makna Daripada Salam Yang Pertama Assalamualaikum Warahmatullah Isarat Makna Dan Isarat Daripada Salam Yang Pertama Adalah Seolalah Allahumma Tini Kitabi Biamini Itu adalah Permohonan Kepada Allah Agar Kita Diberikan Kitab Agar Kita Termasuk Ashab Uli Yamin Agar Kita Termasuk Ahli Sorga Sementara Assalamualaikum Yang Kedua Yang Kekiri Permohonan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Tidak Termasuk Ahli Neraka Mudah-mudahan Kita semua Tidak termasuk Ahli Neraka Dan mudah-mudahan Kita termasuk Ahli Sorga Amin Inilah Inilah Makna Daripada Isyarat Isyarat Yang ada Dalam Pergerakan Solat Tentunya Harapan Tentunya Himbauan Kami Agar Selalu Dan Terus Menerus Kita Melakukan Yang Namanya Solat Lima Waktu Tidak Ada Artinya Hidup Ini Tidak Ada Artinya Sehat Ini Apabila Tidak Diberikan Tidak Melakukan Yang Namanya Solat Lima Waktu Ya Rasul Allah Salamun Alaik Ya Rafi Ashani Wadda Raji Ad Fata Yajirat Al-Alami Ya Uhay Laljudi Wal-Karami Ad Fata Yajirat Al-Alami Ya Uhay Laljudi Wal-Karami Sepohon Kayu Daunnya Rimbun Lebat Bunganya Serta Buahnya Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembah Yang Apa Gunanya Walaupun Hidup Seribu Tahun Kalau Tak Sembah Yang Apa Gunanya Hidup